Al-Fatihah Halau ketakutan itu dengan takbir Usir rasa cemas itu dengan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Bahwa orang yang dekat dengan Allah Ujian tak pernah terhenti datang Kenapa Ibrahim yang bergelar Al-Khalil Kekasih Allah Al-Khalil Orang paling dekat dengan Allah Al-Khalil Orang yang disayang Allah Kenapa ujiannya datang sendiri berganti Ujian pertama datang dari seorang ayah Yang tidak menyembah Allah Ya abadi Wahai ayahku Mengapa kau jadikan berhala sebagai Tuhan Apa jawab azar Ayah Ibrahim La illam tantahi Kalau kau tidak berhenti menceramahi aku Kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku La arjuman naka Akanku lempar kau pakai batu sampai mati Wah jurni maliyah Tinggalkan aku untuk selamanya Tak ada ujian yang paling berat Selain berhadapan dengan ayah kandung Yang musyrik mempersekutukan Allah Kasarkah Ibrahim Tidak Apa jawab Nabi Ibrahim Sa'astaghfirulaka Rabbi Aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah Atas dosa-dosamu Wahai ayahku Innahu kana bihafiya Allah itu sayang kepadaku Allah itu cinta kepadaku Aku akan memintakan ampunannya untukmu Ini adalah pelajaran Bahwa ujian akan datang sendiri berganti Ada sebagian orang yang beranggapan Kalau dia sudah taubat Kalau dia sudah hijrah Maka hidupnya akan tenang Senang Kenyang Lenang Tak lagi ada ujian Salah Hijrah bukan berarti tanpa ujian Hijrah bukan berarti hidup akan senang Tenang dan kenyang Hijrah membuat kita lebih kuat kepada Allah Bebannya tetap sama Bebannya tetap datang Tapi kekuatan lebih kuat dari sebelumnya Itulah makna hijrah Itulah makna taubat Itulah makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berhadapan dengan keluarga dekat Ibrahim lulus Berhadapan dengan musuh-musuh Allah Ketika mereka berdebat dengan otak Ibrahim menang Apa kata Ibrahim alaihissalam Yang membunuh berala-berala kalian Yang memecahkan dan menghancurkan patung-patung ini adalah Patung yang paling besar Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk berdebat Gunakan akal kalian Selama ini kalian menyembah patung Selama ini kalian menyembah berhala Hari ini berhala-berhala itu hancur Kalau kalian mau tahu siapa yang menghancurkannya Tanya berhala yang besar ini Tanya berhala yang besar Digantungkan Nabi Ibrahim Kampak di leher berhala itu Biasanya orang kalau sudah kalah berdebat Kalah otak Dia akan main otot Dia akan main kekuasaan Dia akan main jabatan Mereka kumpulkan Kayu-kayu dan batu-batu Lalu diperintahkan oleh penguasa Hari kuhu Bakar Ibrahim Mereka membakar Ibrahim Saat itu api yang panas berubah Sunnatullah terjadi Apa kata Allah SWT Ya nar wahai api Kuni bardan Sejuklah Wasalamat Selamat Ala Ibrahim Api yang tabiatnya membakar Saat itu tidak membakar Karena Allah berkata Bardan Sejuklah engkau wahai api Ibrahim keluar Dari api unggun Dalam keadaan kedinginan Andai Allah tidak menutup Ayat itu dengan salaman Selamat Mungkin Nabi Ibrahim Akan mati kedinginan Di dalam api yang panas Api tak dapat membakar Kalau sudah Allah berkuasa Ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihi salam Tetap berhadapan dengan Penguasa yang zalim Berhadapan dengan Berbagai macam ujian Berhadapan dengan Ayah kandung Lulus Berhadapan dengan Penguasa yang zalim Lulus Tapi ada ujian yang lebih berat Daripada itu Ujian kerinduan Ujian kehampaan hati Ujian kekosongan jiwa Ingin mendengar Tangisan anak kecil Di dalam rumah Dalam gendong Dan pelukan Berdoa Ibrahim Berikan aku anak yang salih Berikan aku anak yang salih Ya Allah 86 tahun Dia berdoa Kemudian Allah Begitu disebutkan oleh Imam Abu Al-Fidha Ismail Ibn Kathir Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim Adakah hari ini Orang yang berdoa Sudah sholat Sudah tahajud Sudah berinfak Sudah bersadaqah Mengapa Allah tidak mengabulkan doa saya Mengapa Allah tidak memperkenankannya Hari ini Kisah Nabi Ibrahim Mengingatkan kita kembali Sesungguhnya tak sulit Bagi Allah Untuk memberikan Yang kau cintai Yang kau sayangi Yang kau harap-harapkan Tapi Allah ingin Kau merintih Di tengah malam Dalam doa Allah ingin Melihat kau bermunajat Dengan tetesan air matamu Allah ingin kau berdoa Allah ingin kau Berikan segalanya Kepada Allah Allah maha cemburu Allah tak ingin Kau berbagi Dengan yang lain Oleh sebab itu Munajat di tengah malam Berdoa kepada Allah Sesungguhnya Allah ingin Meningkatkan darajat Menghapuskan doa Menghapuskan dosa Dengan doa-doa Dan permintaan Seorang hamba Seorang hamba Paling dekat dengan Allah Wahuah sajid Ketika dia sedang bersujud Perbanyalah doa Pesan pertama Dari kehidupan Nabi Ibrahim Bahwa hidup Tak pernah lepas Dari ujian Hari ini kita sedang Menghadapi ujian besar Saudara-saudaraku Yang kena PHK Saudara-saudaraku Yang kesulitan Dalam mencari nafkah Sesungguhnya Ujian itu Tetap datang Silih berganti Allah hanya ingin Melihat Perut itu kosong Dari materi Sehingga kalau Perut kosong Hati penuh Besarkan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham La ilaha ilham Besarkan Allah Dalam hatimu Supaya dunia ini Kecil Dalam pandangan Mata Besarkan Allah Dalam jiwamu Supaya kau melihat Ujian itu Kecil Dunia ini Tak sampai Setengah sayap Nyamuk Saudara-saudaraku Dunia ini Tak sampai Setengah sayap Nyamuk Oleh sebab itu Man arafat dunia Hanan alaih Siapa yang tahu Hakikat dunia Maka ringan Dunia ini baginya Allah Malah Taj'alir dunia Akabar Habmina Walam Mablagha Ilmina Jangan jadikan dunia ini Cita-cita terbesar kami Ya Allah Jangan jadikan dunia ini Harga Terhadap ilmu kami Dunia Hanyalah jembatan Menuju akhirat Ad dunia Balagun Ilal akhirat Kalau ditakdirkan Allah Kita masih Menikmati dunia ini Sampai besok pagi Jadikan dunia ini Sebagai amal Salih Tapi kalau dunia ini Hanya berakhir Sampai nanti malam Berarti Husnuzhan Allah ingin Membuat kita Berhenti Daripada dosa Itulah mengapa Nabi Ibrahim Disebut empat kali Sehari semalam Dalam satu solat Dua rakaan Bagaimana dengan Empat rakaan Bagaimana dengan Yang lain Bagaimana dengan Solat sunat Khamasalai ta'ala Ibrahim Wa'ala'ali Ibrahim Khamabarak ta'ala Ibrahim Wa'ala'ali Ibrahim Supaya kita mengingat Ujian kita ini Belum ada apa-apanya Ujian kita ini Belum ada Sebesar ujung Kuku Kelingking Ibrahim Alayhi Salam Maka ketika kita Membandingkan hidup kita Dengan Ibrahim Ringanlah terasa Keluarlah dari mulut Alhamdulillah Keluarlah dari mulut Subhanallah Yang keluar bukan Caci maki Dan sumpah serapah Pelajaran pertama Bandingkan diri kita Dengan ujian Nabi Ibrahim Alayhi Salam Pelajaran yang kedua Bahwa Tak ada tempat Meminta Kecuali kepada Allah Tak ada tempat Berharap Kecuali kepada Allah Gantungkan harapan Dia tak mengantuk Dia tak tidur Jangan gantungkan harapan Kepada manusia Hari ini menjadi kawan Besok berubah Menjadi lawan Jangan gantungkan harapan Kepada benda Benda akan binasa Jangan gantungkan harapan Kepada kuasa Kuasa akan sirna Gantungkanlah kepada dia Siapa dia Allah Adakah Tuhan selain dia La ilaha illa huwa Hidupkah dia Dia tidak hanya hidup Dia maha hidup Al-hayyum Apakah dia mengatur Setiap gerak Langkah hidup kita Al-kayyum Dia bukan Pabrik kursi Yang setelah Pabrik kursi Mencetak Lalu kemudian Tidak tahu Dimana letak berada Dia bukan Pabrik karpet Setiap karpet Dicetak Dijual Tak tahu dimana berada Dia adalah Allah Al-kayyum Mengatur kehidupan kita Detak jantung kita Hayunan tangan kita Langkah kaki kita Bisikan yang ada Di hati kita Terlintas dalam kepala kita Dia tahu Siapa dia Allah Adakah Tuhan selain dia La ilaha illa huwa Hidupkah dia Dia maha hidup Al-kayyum Dia mengatur hidup kita Mengapa cemas Mengapa takut Mengapa ngeri Ada dia yang mengatur Segala hidup kita Kuasakah dia Lahu mafis samawati Wa mafis ar Ada yang bisa menolong Selain dia Man zalladzi yashfaindahu Illa biirnih Taukah dia apa yang ada Dalam kepala kita hari ini Ya'lamu ma baina aidihim Wa makhalfahum Wa labi'ituna bisya'in Min ilmihi Illa bimasha Sehebat apa kuasanya Wasi'a kursiuhu Samawati wal ar Sulit dia mengatur Alam semesta Wa la yauduhu Hibzuhuma Hebatkah dia Kuasakah dia Tinggikah dia Besarkah dia Wa huwal aziyul azim Itulah yang menguatkan kita Itulah yang membuat kita Hebat diantara makhluk yang lain Kalaulah manusia itu Hebat karena besarnya Tentu lebih besar Sapi yang ada di depan kita Tapi kita akan Menyembelih dia Kalaulah manusia itu Hebat karena suaranya Tentulah ontah Lebih besar suaranya Tapi pagi ini Ontah disembelih Kita Hebat karena kita Membesarkan Allah Kita Hebat karena Dibesarkan oleh Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dunia tanpa Allah Terasa kecil Itu yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar Kita berada di dalam Jabal Sur Saat bersembunyi Akan pindah Ke kota Al-Madinah Al-Munawarah Datang Orang kapir Quraish Menyerbu Mereka akan Membunuhnya Bergetar Tangan Sayyidina Abu Bakar Tapi Nabi Tahu Apa kata Nabi La tahzan Jangan sedih La tahzan Jangan takut La tahzan Jangan cemas Inna Allah Allah bersama kita Yakin Allah bersama Maka kau terasa besar Di hadapan makhluk-makhluk yang lain Kau bukan apa-apa Kau hanyalah setumpuk Daging busuk Yang akan dimakan Cacing tanah Tapi ketika kau Besarkan Allah Maka kau ikut Menjadi besar Ketika kau berkata Ya Rab Saat itu kau yakin Allah menjagamu Ketika keluar dari muridmu Ya Rab Saat itu kau yakin Allah memberimu rezeki Wa ma min dabbatim fil ardi Illa alallah risuha Tak ada satupun yang melata Di atas muka bumi ini Kecuali Allah menjamin Rezekinya Mengapa orang korupsi Karena takut anak tidak makan Mengapa orang menjadi nepotisme Mengapa orang mengalalkan segala cara Karena takut tidak makan Orang yang hanya memikirkan perut Maka hakikat dirinya Tak jauh lebih kecil Daripada yang keluar dari perut Orang yang hanya memikirkan lambung Maka dia Tak lebih besar Daripada yang keluar dari lambung Itulah mengapa Allah menjauhkan otak dari lambung Otak di atas Lambung di bawah Supaya kita jangan hanya memikirkan lambung Tapi hari ini ada manusia Yang begitu ketakutan Kenapa Karena hanya urusan lambung Menjegal kawan seiring Menggunting dalam lipatan Menikam dari belakang Musuh dalam selimut Gara-gara apa Gara-gara lambung Atif mata amat Jaga makananmu Takun mustajabu da'wah Doamu akan dikabulkan Allah Pelajaran kedua Yang diambil dari kehidupan Nabi Ibrahim AS Selantiasa berdoa kepada Allah Tapi ada orang-orang Yang berdoa kepada Allah Doanya tak dikabulkan Allah Rajulan as'as Rambutnya berdebu Agbar Kusut Berdebu Yang muduya dahi ilas sama Tangannya diangkat ke langit Tangannya dia tengadahkan ke atas Dia berkata Ya Rab Ya Rab Ya Allah Ya Allah Doanya tak dikabulkan Allah Mengapa doanya tak dikabulkan Allah Mata'amuhu arah Makanannya haram Masyrabuhu arah Minumannya haram Malbasuhu arah Pakaiannya haram Wahudhiyabil haram Dan dia diberikan makanan haram Oleh sebab itu Atif mata amat Jaga makananmu Jaga kehalalannya Jaga kesuciannya Jaga kebersihannya Takut mustajabun da'wah Maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ingin diberikan Allah pandangan Supaya pandangan kita lurus Supaya kita faham Supaya kita sabar atas segala doa-doa kita Kalau Nabi Musa AS 40 tahun baru terkabul doanya Kalau Nabi Ibrahim 86 tahun baru terkabul doanya Padahal mereka adalah Khalilullah Padahal mereka adalah Kalimullah Maka kita Datang sabar kita Sesungguhnya kita sedang menyerahkan nasib kepada Allah Allah lebih tahu apa yang lebih baik daripada kita Tapi kadang kita memaksa Allah Kita sudah buat target-target Kita sebuah keputusan Ada keputusan kita Dan kita paksa Allah Untuk mengikuti kehendak kita Allahu Akbar Allah maha besar Kita kecil Allahu Akbar Allah maha hebat Kita tak ada apa-apa Robah pandangan kita Berikanlah yang terbaik Untukku Menurut pandangan engkau ya Allah Bukan aku paksa engkau Mengikut kehendakku Kerana engkau saja yang besar Yang lain kecil ya Allah Pelajaran yang terakhir Yang ketiga Puncak daripada cinta Adalah ketika sanggup berbagi Puncak cinta Bukan memiliki Puncak cinta Bukan menguasai Puncak cinta Ketika sanggup berbagi Itu ditampakkan dalam kehidupan Nabi Ibrahim Alaihissalam Setelah anak itu lahir Itulah puncak cinta Keinginan untuk memiliki Untuk selamanya Tapi Allah berkata lain Dan ternyata Anak pun sama Berfikirnya Puncak dari cinta Kepada ayah Adalah saat Sanggup berbagi Kepada Allah Apa kata sang anak Ya abati Wahai ayahanda If almatumar Laksanakan perintah Allah Satajirini InsyaAllah Minas sabirin InsyaAllah aku sabar Ayah Bertemu seorang Ayah yang soleh Dengan anak yang soleh Jangan pernah bermimpi Mendapatkan anak yang soleh Kalau tidak dari ayah yang soleh Soleh dalam berfikir Soleh dalam beramal Soleh dalam mencari nafkah Siapa yang cinta kepada Allah Maka dia bagikan kepada Allah Siapa yang cinta kepada makhluk Maka habis untuk makhluk Makhluk itu mati Semuanya berakhir Tapi cinta kepada Allah Itulah yang kekal abadi Sesungguhnya Yang dibagi kepada Allah Yang ikhlas berbagikan Allah Itulah yang akan kekal abadi Sepanjang zaman Takkan lapuk Takkan lapuk Kena hujan Takkan goyak Angin kencang Sebab apa? Sebab Allah Yang mengekalkannya Hingga hari kiamat Serahkan kepada Allah Dia akan besar Bagikan kepada Allah Dia akan kekal abadi Ma'akal tafaafnaita Kalau kau habiskan untuk makan Dia akan busuk Wa malabista Kau habiskan untuk pakaian Dia akan lapuk Wa matasadakta Yang kau sedekahkan Untuk Allah Itulah yang akan kekal abadi Intan surullah Kalau kau tolong agama Allah Yang surkum Yang kau cari selama ini Pergi pagi pulang petang Habis waktu Tinggal solat Tergadai agama dan akidah Hanya sampai ke tenggorokan Setelah itu pun kau akan mati Harta warisan dibagi-bagi Tak tersisa untuk diri Semua hanya akan dibawa menghadap ilahi Akan kembali ke rumah Yerji Usnani Anak menantu Sahabat Buah hati belayan jiwa Akan kembali ke rumah Mereka akan menangis 2-3 hari Selepas itu mereka akan tertawa Mereka akan melupakan kita Kerja Kalau kau hari ini jabat tinggi Punya kekuasaan hebat Dia akan digantikan oleh rang lain Belum kau mati Mereka sudah siap untuk menggantikan Yang tinggal hanya satu Apa dia Wakaf Infa Sodaqah Bila kau punya yang lebih besar Berikan wakaf Tidak lebih besar Berikan infa Tidak lebih besar Berikan sodaqah Allah Maha Adil Kalau kau hebat Berikan wakaf Kalau kau kurang hebat Berikan infa Kalau kau manusia biasa Berikan sodaqah Tabassumika fi wajihi akhika sodaqah Senyummu ku wajah sodaramu adalah sodaqah La taqiranna minal ma'rufi syai'ah Jangan sepelekan perkara Walaupun kecil Antulqia ahaka Bi wajihin talqin Hanya sekedar menghadapi orang Dengan wajah yang cerah Itu yang akan dikenang orang sepanjang zaman Dari abad berabad Dari zaman berzaman Tak akan dilupakan orang Masih ingat orang dengan senyummu Saat kau mati dimakan cacing tanah Masih didoakannya Masih didoakannya Saat dia lewat dimakammu Masih sempat mulutnya berkata Assalamualaikum Bi ahli diyar minal mu'minin Wa inna insyaAllah Bi kum la'i'un Ya hamullah Al-musta'ibin Al-musta'khiri Nas'Allah Al-anawalakum Al-afiyat Tapi kalau kau sombong Kalau kau angkuh Itu juga akan dikenang orang Itu juga akan di Ingat oleh orang sepanjang zaman Itulah orang yang sombong Itulah orang yang angkuh Itulah orang yang paling merasa tinggi hati Oleh sebab itu Bukti kau rendah hati kepada Allah Berimpak Berwakaf Dan bersorakam Bukti kau rendah hati Tawadu kepada manusia Berhadapanlah dengan orang Dengan tatapan yang baik Dengan cakap yang baik Dengan perbuatan yang baik Qawlam ma'rufun Perbuatan yang baik Wa ma'ufiratun Pemberian ma'am Khairun lebih baik Min sadakatin Daripada pemberian Pemberian perbuatan baik Yatsubangha ad'a Tapi diiringi Oleh perbuatan yang jeleng Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!